Pemirsa sebuah mobil pickup pengangkut tangki air hangus terbakar di Tarakan, Kalimantan Utara. Diduga kebakaran berasal dari korsleting mesin mobil. Sebuah mobil pickup bernomor polisi KT8459F terbakar di Jalan Mula Warman, Tarakan, Kalimantan Utara, sekitar 50 meter dari pembensin. Mobil pickup yang dikemudikan Rudy bermuatan tangki air itu mengeluarkan asap tebal dan terbakar dari bagian mesin mobil. Dari informasi saksi mata, saat kejadian mobil sedang berjalan dan langsung berhenti di tepi jalan sesaat asap keluar dari bagian depan mesin. Sempat terjadi kepanikan karena sopir kesulitan membuka pintu untuk keluar. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung memberikan bantuan dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung petugas pemadam kebakaran kota Tarakan segera tiba. Diduga percikan api yang menyebabkan terbakarnya mobil berasal dari korsleting aki. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Untuk menghindari kemacetan, mobil telah dipindahkan ke jalur yang lebih aman agar tidak menjadi pusat perhatian warga. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Mulia Di Abdillah melaporkan.